Ini dia orang yang ngumpulin duit untuk PKI dari para cukong, siapa dia? Hendro Subroto dalam buku berjudul Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia mengatakan jika melihat kaitan PKI dengan komunis internasional dan beberapa negara menyatakan secara terang-terangan dukungannya terhadap kebangkitan PKI, maka dana untuk kebangkitan PKI itu pasti ada. Terima kasih telah menonton! Di awal tahun 1960-an, kurang lebih 3 juta orang penduduk Cina di Indonesia menjadi sumber keuangan maupun tenaga skill bagi PKI. Di tahun 1965, Menteri Bank Sentral Republik Indonesia, Yusuf Muda Dalam, ketika itu telah menghimpun dana 11 miliar rupiah dari para cukong Baperki yang disumbangkan untuk musyawarah besar tani. Penyaluran duit miliaran rupiah tersebut dilakukan melalui pimpinan BTI yang merupakan ormas sayapnya PKI. Yusuf Muda Dalam memang seorang komunis. Dia terlibat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Keterlibatannya dalam Madiun 1948 membuat Yusuf Muda Dalam sempat ditahan di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Menurut Hendro Subroto dalam peristiwa G30 SPKI yang meletus pada bulan Oktober, Yusuf Muda Dalam justru punya peran. Dalam pemberontakan tersebut, Yusuf Muda Dalam memasukkan senjata secara ilegal berupa 500 pucuk senjata otomatis kali bertujuh. Dengan modal senjata itu dan sumber senjata lainnya, kata Hendro Subroto, G30 SPKI mencetuskan pemberontakannya. Jika ini tidak diwaspadai, tentu saja sejarah dapat terulang kembali dalam kebangkitan PKI. Setelah Jendro Subroto menerima surat perintah 11 Maret pada bulan Maret 1966, PKI langsung dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Di tanggal 18 Maret 1966, Subroto selaku PAMKOP KAMTIP juga melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri Kabinet, termasuk Menteri Urusan Bank Sentral, yaitu Yusuf Muda Dalam. Di tanggal 9 September 1966, setelah menetakan 175 saksi pengadilan, memutuskan hukuman mati kepada Yusuf Muda Dalam. Akan tetapi, belum sempat dieksekusi, Yusuf Muda Dalam meninggal pada tanggal 26 Agustus 1976 yang disebabkan oleh terinfeksi tetanus di penjara. Jendro Subroto Jendro Subroto Jendro Subroto